Oke bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya udah lama banget kita gak bikin video review Soal backpack dari Montekumen nih Aku bakal nge-review salah satu serisnya sekarang nih ya Seris yang terbaru juga Nama serisnya Flight Light Ini ukurannya 30 liter ya Dan ini Ultra Light Backpack dengan sifat waterproof Nanti kita bakal review fitur-fitur yang ada di tas ini Keunggulannya apa Terus ada manfaatnya apa sih Barang-barangnya atau enggak Fitur-fitur yang adanya Itu peruntukannya buat apa Nanti kita bakal review satu persatu Sebelum kita mulai review Seperti biasa Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Tombol like-nya Dan juga tombol share-nya ke temen-temen kalian Agar temen-temen kalian gak ketinggalan informasi soal produk Terbaru Karena di Montekumen Barang-barangnya pasti bakal enak-enak Dan harganya juga harga murah Termasuk Flight Light ini Nanti kita bakal spill harganya berapa Promonya berapa Nanti bakal kita spill di akhir Jadi jangan di skip videonya Tonton sampai akhir Tanpa basa-basi Langsung aja kita review Untuk Flight Light 30 liter dari Montekumen Kaskut Oke seperti biasanya Kita reviewnya satu aja Satu warna Mungkin disini Kalian bisa lihat Ini ada dua warna ya Yang tersedia sekarang itu Ada warna biru dan warna Gray-nya Kita bakal review fiturnya Dari yang gray mungkin ya Biar lebih Enak Nge-reviewnya nih Kita mulai review nih ya Dari ukurannya Pertamanya itu Sesuai sama namanya Ini 30 liter Jadi kapasitasnya ini Sampai 30 liter itu cukup banget ya Dan materialnya sudah Waterproof Sudah anti air juga Jadi kalian tidak perlu khawatir Kalau kalian bawa Tas ini ke gunung ya Nah untuk fiturnya Di bagian atas Mungkin kita mulai ya Disini dikucinya dengan Roll top system Atau seperti biasa Disini ada buckle-nya Kanan dan kiri Dan juga dilengkapi Dengan velcro Di bagian atasnya Jadi buat menyatukan itu Memakai velcro ya Velcro-nya juga sudah cukup panjang Jadi sudah aman Tidak akan bocor air Karena sudah di velcro gini Kalian tinggal lipat saja Bagian atasnya Dan untuk roll top ini Spesial banget Karena kalian bisa custom-nya Sesuai sama kebutuhan Atau kesepakatan kalian ya Bisa dengan ke atas gini Atau ke bawah Atau gimana pun Yang penting Bakalnya nyanto Ininya ketutup Sudah enak banget disini ya Di custom dan disini Ada ekstra juga Buat penguncinya Ekstra penguncinya Pake webbing Dan juga buckle yang eksklusif juga Bos ya Ini udah Patternnya juga udah X Gini udah cakep banget Tinggal dikencangginya Gampang banget Tinggal ditarik Buat mengencangkannya Dan ini tingginya Pokoknya maksimalnya itu Fullnya di 30 liter ya Buat roll top systemnya Seperti itu Kalian bisa setting Dan custom sesuka kalian Lanjut lagi di bagian depan Yang terlihat aja Disini ada front pocketnya Menggunakan mesh Juga ini ada sedikit material mesh Agar kalian bisa lebih fleksibel Buat menyimpan barang di depan ya Ini cukup besar ya Lumayan disini Kalian bisa taruh barang-barang yang Sifatnya quick access Biar bisa gampang gitu Buat diambilnya Seperti misalkan HP dompet disini Enak banget buat ngambilnya ya Bagian depannya ini Dan disini udah dilengkapi Dengan penguncinya Menggunakan Webbing juga Webbing dan buckle Nih disebah kanan dan kiri Ada dua buah Ini kalian bisa pakai Untuk mengencangkan Barang yang kalian taruh disini ya Ini sekaligus juga Bisa kalian taruh Bisa kalian Cantolkan di pinggir Jadi disini Kalian kalau taruh Frame pun disini bisa dikencangkan Dengan webbing Bakal yang sini ya Jadi depannya ini udah ada front pocket Dilengkapi dengan dua strap ini Dan juga Di bagian bawahnya udah ekstra webbing Ini Ini tuh Mungkin tambahan ya Tambahan fitur Kalau kalian punya carbiner Atau yang bersifatnya digantung Gantung disini bisa banget nih Bisa dimanfaatkan bagian depannya Oke lanjut lagi ya Disini juga Bagian depan itu Ada trekking polup Satu pasang Atau dua buah ya Di sebelah kanan dan kiri Ini kalian bisa custom juga Menggunakan Ini udah karet elastis Dan bisa di setting juga Bisa di custom Kalau kalian punya trekking pol Atau mau kayak Gelas Atau carbiner juga Disini bisa ditaruh Dan dimanfaatkan Untuk trekking polup Dua buah ini ya Kanan dan kiri Jadi udah satu pasang Enak banget Lanjut ke sebelah sampingnya Di samping ini Sudah pastinya Ada Tempat buat botol ya Botol minum Botol air Atau bahkan Sampai naruh tenda pun Disini muat ya Karena cukup besar Ini menggunakan Elastis Material yang elastis Jadi bisa menyesuaikan Dengan ukuran barang Cukup besar ini 1,5 liter Cukup ini Disini tenda juga bisa Dan disini udah ada Ekstra Tali Elastis Dan juga ekstra webbing Yang tadi ya Jadi kalian bisa kunci Untuk barang yang Ditaruh di samping Dikunci menggunakan Webbing Dan juga tali Ini kanan kiri ya Ada dua buah Jadi disini kalian bisa Manfaatkan fitur Di bagian sampingnya Lanjut Di bagian belakangnya Ini nih Yang best of the best Best part Dari tas ini ya Dari mulai Dari mulai paling atas Disini udah ada Loadlifternya Jadi kalian bisa Lebih mudah Dan lebih nyaman Ketika menggendong Tas ini Karena loadlifter ini ya Ini tuh fungsinya Untuk membagi beban Jadi gak cuman Dipinggul Dipundak Itu kalian bisa bagi rata Menggunakan loadlifter ini Senyamannya Kalian ketika kalian Menggendong tas ini Ini loadlifter dua buah Dan di bawahnya loadlifter itu Ada tambahan juga Ini ada material tambahan Ini juga bisa dimanfaatkan Ketika kalian punya Carbiner ya Bisa buat ngegantung Apa ya Misalkan kayak Tadi ya Kayak gelas gitu Atau gak Perintilan-perintilan Yang bisa digantung Disini bisa banget Lanjut lagi Di sebelahnya ini Ada kecil Ada webbing ekstra Buat menggantung tasnya Ini ada Penggantung tas Menggunakan Materialnya Webbing Yang pastinya Sudah eksklusif Lanjut Bagian pad tadi ya Setelah loadlifter Bagian bawahnya Sudah ada pocket juga nih Ada di padnya Itu ada pocketnya juga Ini mini pocket Disini materialnya elastis Kalian bisa taruh Botol minum disini Yang ukurannya 600ml Bisa atau kalian Taruh misalkan Cemilan-cemilan Ketika kalian Mendaki itu Enak banget Jadi tinggal Diambil aja Di padnya Diambil disini Dan bisa HP juga Pokoknya disini Bisa dimanfaatkan Ada dua buah Kanan dan kiri Ini ada pocket Di bagian padnya Front pocket Di bagian pad ya Dua buah Lanjut lagi disini Di antara padnya itu Sudah disambungkan Dengan chest strapnya Ini menggunakan Webbing Yang eksklusif tentunya Dan juga ada Extra bucklenya Disini kalian bisa Settingnya juga Sangat mudah banget Untuk Mengencangannya Dan disini juga Bisa disetting Untuk ketinggiannya Ketinggian untuk Chest strapnya Bisa kalian atur Tinggal cocokin aja Sesuai dengan Kenyamanan Di bagian Dada kalian Jadi cakep banget Di padnya Dan juga padnya sudah dilengkapi Dengan foam Yang cukup tebal Kurang lebihnya 20 mili Ini empuk banget Bos Pokoknya kalian Nyaman Kalau digendong Nanti aku contohin Ketika menggendong Seperti apa ya Dan terakhir Untuk bagian pad itu Di bagian bawahnya Juga ada Buat adjustmentnya Ada buat pengatur Padnya Untuk mengatur Kelonggaran Dan kekencangan Pad itu kalian bisa Atur di bagian Bawahnya ini ada Dua buah Kanan dan kiri ya Jadi ini enak banget Buat pembagian beban Beban carriernya Enak banget dibagi Menggunakan load lifter Dan juga ada Webbing juga Ini adjustable padnya Cakep banget Lanjut lagi Sebelum ke bagian bawah Di bagian belakangnya ini Ada foam Kalian bisa lihat Ini foam terbaru Atau back system terbaru ya Back system dari Montecumen Menggunakan foam Yang kurang lebih 10 milimeter Ini Patternnya cakep banget Disini juga sudah Dilengkapi dengan Teknologi Ini buat airflow Buat udara Buat sirkulasi udara Di bagian punggung Atau di bagian tonggong Nah ini tuh enak banget Jadi ketika ada angin Eh ketika ada keringet Atau gak lembab Gitu di bagian punggung kalian Karena keringet Ini ada angin Bisa masuk kesini Dan ini ada sirkulasi Yang disini yang mengalir Jadi untuk punggung kalian Gak akan terlalu lembab Atau basah Karena keringet Karena disini sudah ada Sirkulasi anginnya ya Dari Montecumen ini Keren banget Pokoknya ini tebal juga Empuk juga Enak banget Jadi nyaman sekali Ketika kalian gendong ini Dan juga nih Tidak lupa Di bagian atasnya Back system ini Sudah dilengkapi Ada lubangnya Untuk Botol minum itu Water blader Sorry ya Untuk water blader Disini bisa kalian Selangnya bisa dimasukkan Kesini Jadi kalau kalian punya Water blader Bisa banget nih Disini dimasukin Dan nanti dimasukin juga Ke bagian material Yang dipetin ini Buat selangnya Pokoknya sudah Dari Montecumen ini Sudah memumpuni kalian Untuk mendaki Enak banget Lanjut lagi nih Terakhir bagian bawahnya Ini ada Extra pocket Di bagian Hip beltnya Jadi hip belt Plus pocket Di bagian bawahnya Disini juga Materialnya sudah eksklusif Tentunya Dan disini Kita review satu persatu Di bagian strapnya Itu sudah menggunakan Webbing Ini satu pasang Kanan dan kiri Ini bisa kalian atur Dengan mudah Nanti aku contohin Ketika dipakai Ketika dipakai Gimana secara mengaturnya Nanti aku contohin Ada strapnya Dan juga Ada pocketnya Dan pocketnya juga Sudah menggunakan Resleting yang waterproof Ya kakak zipper waterproof Jadi kalian Kalau naruh hp Disini Tidak usah takut Kebasahan Karena disini Sudah anti air Jadi tidak usah Risau lah Sudah aman banget Dan ini Ini pun bisa Di Edges ya Bisa dilepas Pasang Removable Hip belt Jadi ketika Kalian terganggu Dengan adanya Pocket Sabuk di bagian bawah Ketika menggendong Kalian bisa lepas Saja di bagian bawah Ini tinggal dilepas Saja Nanti kalian bisa Lepas sendiri Ketika kalian sudah Membelinya Oke Ini juga ada Pengencangnya Webbing pengencangnya Untuk bagian hip beltnya Mungkin untuk fiturnya Kurang lebih seperti itu Sekali lagi Ini ukurannya itu Di 30 liter Kapasitasnya Nama serisnya Flight Light 30 liter Kita coba untuk Ketika dipakai Seperti apa ya Aku coba pakai Ini enak banget Ketika digendong ya Karena bisa di adjust juga Itu yang Fitur yang mungkin Enak banget ya Di bagi Di tas ultralight Untuk tas ultralight Ketika kalian bisa Meng adjust Itu enak banget Nih Yang pertama Kalian ketika sudah Menggendong Bisa diatur dari Loadlifternya Tinggal ditarik Tinggal ditarik Nih Ketika sudah Langsung lanjut Ke yang bagian bawahnya Tuh Kanan dan kiri Tinggal kalian Sesuaikan Atau cocokkan Senyamannya kalian Kekencangannya Kanan dan kirinya Terus Kalau mau pakai Yang strap tengahnya Boleh T-strapnya Tinggal diatur juga Untuk tinggi Tinggi dan rendahnya Ketika sudah cocok Tinggal dipasang Dan ini tinggal ditarik Tuh Nih gitu Ya Dan di bagian Terakhirnya Di bagian hip beltnya Hip beltnya pun Tinggal diatur Tuh Kalian sambil memakai juga Bisa mengatur Ini gak perlu Dilepas dulu Tasnya Sambil menggendong Sambil diatur Bisa banget Dari mount equipment Sudah sangat enak Fitur-fitur yang Yang dipakai Di Lepeknya Tinggal ditarik doang Kurang lebih Seperti ini Ntar saya geser sedikit Nah Tuh Kalau dipakai Seperti ini ya Kalau kurang tinggi Kalian bisa atur Dari strap Bagian padnya Di bagian load lifter Itu senyamannya Kalian Empuk juga Bungunya udah enak Dipadnya juga Enak banget Karena udah 10 mm Itu cukup tebal Untuk foam yang ada Enak banget Ini bisa banget Juga dipakai Untuk kegiatan Lainnya ya Gak cuman mendaki Ini tas ini Atau backpack ini Atau ultralight Backpack ini Dari mounte Sangat bisa kalian pakai Untuk kegiatan sehari-hari Karena modelnya juga Itu udah trendy Juga ada modelnya Tuh Enak banget Ketika digunakan Jadi ini Bisa multifungsi Gak cuman mendaki Kalian bisa order Dengan harga termurah Maaf Kakak boleh minta ininya Sebentar Riklan dulu Nah ini nih Yang warnanya Warna birunya Jadi ini tersedia Dalam dua warna Ada warna grey-nya Warna abu-abu Dan warna blue Atau warna birunya Sebenernya ada tiga warna Dengan warna green-nya Tapi green-nya lagi Kosong atau lagi habis Kalian bisa order Nih flight light ini Secara online Ataupun offline Dengan harga yang fantastis Dari monte equipment Dari harga Kurang lebih di 400 ribuan Ini lagi ada promo Harganya Cuman 199 ribuan doang Itu terbatas banget Stoknya juga Terbatas banget Promonya terbatas Kalian bisa order Dari sekarang Langsung aja Jangan sampai kehabisan Oke Untuk ordernya Kalian bisa order Secara online Ataupun offline Untuk online-nya Bisa kalian cek Di whatsapp-nya Bisa langsung cek Marketplace-nya Tokopedia Shopee Shopee Semuanya udah lengkap Kita udah masukkan Ini flight light Dan juga untuk offline-nya Bisa banget Langsung merapat Ke offline store Kita di jalan Cianjong Nomor 58 Untuk yang pusatnya Atau kalian bisa cek Di cabangnya Di Jogjakarta ada Di Garut juga ada Dan juga di Cianjong Square juga ada Langsung aja manfaatkan Flight light 30 liter Dari monte equipment Ultralight backpack Terbaru Jangan sampai kehabisan Promonya Karena ini backpack-nya Mantap banget Oke sekian aja Review kali ini Mohon maaf Bila ada kekurangan Mohon maaf Bila ada kesalahan kata Bilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Masari